Terus saya di jirah ke Makassar di perumah tahun 2015-20, ke Makassar 2011, ke Makassar 2011. Niat awal itu berpulia, tapi karena saya lari dari rumah, 3-4 di bawah, akhirnya saya tidak jadi berpulia. Semakin kuat lagi saya untuk bisa melakukan aksi saat saya bertemu dengan teman-teman dari BIMA. Setelah awal mula saya semakin ambil kencang dari 2009 sampai 2015. Saat 2015, saya tidak terkena kasus teror di dunia. Saya juga sempat tinggal di Makassar di Jumat berkah tepatnya tanggal 26 November 2021. Kunjungan Muhammad Iqbal Hakim, Densus 88 Antiteror bersama Haji Junaid Ramadan, BNPT, disambut oleh Dewan Pengurus Wartawan Media Online Indonesia dan Forum Insan Pers. Di Sekretariak PW Moisulawesi Selatan di Hotel Bahagia Jalan Puru No. 23 Makassar. Dalam kunjungan Densus 88 dan Badan Nasional Penakmulangan Terorisme bersama rombongan. Turut hadir pula Ex-Napiter Ustaz Muhtar Daeng Lau bersama Ustaz Abdul Kodir Ex-Napiter Kasus Santosa sebagai narasumber dalam kasus terorisme dalam diskusi kecil yang dikemas dalam suasana. Kekeluargaan dan Santai di Resto Hotel Bahagia. Dalam dialog tersebut telah melahirkan idei di Cemerlang dan kesepakatan bersama perkumpulan wartawan media online Indonesia, PW Moisulawesi. Bersama Forum Insan Pers, mendukung Densus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, adalah harga mati dari ancaman radikalisme. Silah Turahim ini akan menjadi progres kerja perkumpulan wartawan media online Indonesia bersama Forum Insan Pers untuk kedepannya menjadi mitra sharing informasi Densus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNTP dalam pemberitaan. Pertawaan media online Indonesia dan Forum Insan Pers, mendukung Densus 88 dalam pemeratasan terorisme di wilayah-wayah seluruh Indonesia, NKRI, akan berkadar. Terima kasih telah menonton